Intro Berbicara mengenai peti mati, sebagian orang mungkin akan merasa merinding mendengarnya. Bukan tanpa alasan, karena dalam kisah misteri ataupun horor, segala yang berbau kematian memang mengerikan. Khususnya bagi mereka yang kecil nyali. Intro Takpelah kehadiran peti mati menjadi identik dengan nuansa seram. Apalagi setelah dipopulerkan dalam film-film bertemakan makhluk kejam dan wisap darah. Dracula Lantas, dari manakah asal mula penggunaan peti mati sebagai tempat peristirahatan terakhir orang yang telah wafat? Selengkapnya di Secret Story. Ya horor sih serem ya, kan biasanya di film-film juga identiknya sama yang horor-horor. Kalau menurut saya pribadi peti mati itu ya biasa aja sih maksudnya. Ya emang pasti dikemas, kan biasa peti mati itu dikemas secara ini ya, secara mistis, secara seram. Cuma kalau aku sih ngeliatnya kayak gak serem ya itu hanya tempat. Nanti juga kita masuk sana gitu sih. Intro Pada masa musir kuno, peti mati terbuat dari batu yang disebut dengan sarkofagus. Hanya kaum bangsawan dan orang-orang kaya saja yang jasadnya disimpan dalam sarkofagus. Dalam perkembangan selanjutnya, manusia mulai menggunakan peti mati dari kayu sebagai tempat penyimpanan mayat. Di Tiongkok dan Jepang, peti mati dibuat dari kayu khusus yang wangi dan tahan pembusukan. Fungsinya sangat penting dalam prosesi pemakaman adat etnis Tionghoa sejak dulu kala. Nah jadi peti mati itu sebenarnya makna filosofi yang mendasar adalah ya tadi. Karena tadi mungkin karena kan orang Tiongkok kan percaya itu. Kalau meninggal di rumah kan berdampak kepada kesialan sebagainya, kan juga takut-takutan. Makanya dibuatkan peti mati supaya lebih aman. Intro Dalam upacara kebatian etnis Tionghoa, ketika doa berkabung berakhir, peti mati ditutup rapat. Selama penyegelan peti mati, semua yang hadir berpaling dari peti mati karena jika melihat dipercaya akan membawa kesialan. Dari bentuknya, peti mati tradisional Tiongkok yang disebut siupan jelas berbeda dengan peti mati umat kristiani. Kalau kita berbicara peti kwan, peti Cina itu memang bentuknya seperti uang. Uang emas itu zaman Cina dulu kan bentuknya seperti itu. Nah, orang Tionghoa berharap kalau ketika keluarganya meninggal, mendapatkan kebahagiaan buat seluruh anak, mantu, cucu, cicit sampai ke situ. Makanya diberikan dihargai, diberikan penghormatan tertinggi dalam bentuk tadi peti yang, mohon maaf ya, sekarang mungkin harganya cukup mahal itu, peti Cina itu. Prosesi pemakaman tradisional Cina membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga pada masa awal pemerintahan komunis, para pejabat dilarang melakukan penguburan secara tradisional karena dianggap suatu pemborosan. Jenazah lalu tidak dikubur, digantikan dengan kremasi atau membakar mayat. Namun di daerah-daerah pedesaan, pemakaman secara tradisional masih terus dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan bakti anak pada orang tuanya. Kalau kita berbicara tentang peti mati kan, di jaman Cina dulu yang masuk ke peti mati itu kan orang-orang berduit, orang-orang kaya ya. Bahkan kalau orang Tionghoa dulu begini, hadiah yang paling terindah buat orang-orang supaya panjang umur adalah peti mati. Sehingga di jaman-jaman dulu, ketika papa mamahnya dihadiahkan peti mati, mereka senang. Karena dianggap sebagai panjang umur. Tapi sekarang bergeser, kalau anaknya kirim peti mati kepada papa mamahnya ya, oh nyumpain nih gitu. Sebagai benda yang dianggap sakral, peti mati khas Cina memerlukan waktu pembuatan yang panjang. Menurut Ocin, pria parubaya yang sudah menggeluti bisnis peti mati puluhan tahun, setidaknya dibutuhkan waktu sekitar tiga minggu untuk menyelesaikan satu unit peti mati. Lengkap dengan ukiran dan finishing pengecatan yang mengkilat. Jadi kalau peti siupan ini, kita apa, dikerjakan dua tiga orang itu takutnya bacokannya beda. Iya, kita jadi dia kerikanannya sama kan itu bukan manual dibacok, bukannya pakai apa senso atau apa gitu. Jadi satu orang satu, setengah bulan selesai lah. Itu hanya bentuk, udah jadi bentuk peti siupan ya. Belum finishing, ngalusin apa di luar dari itu. Sampai finishing? Sampai finishing? Sampai finishing? Sampai finishing? 15 hari? Iya, kalau sampai finishing, kita kasih warna atau dicat atau ini, ya kurang lebih 20 hari. Pabrik pembuatan peti mati milik O-Cin hanya menyediakan dua model saja. Dibedakan dari nama, bentuk, bahan hingga kegunaannya. Kebanyakan pelanggan yang tinggal di sekitaran Tangerang lebih memilih peti mati tradisional yang berbentuk seperti uang emas. Sebagai pengingat asal-usul mereka dan pelestarian terhadap budaya warisan leluhur Cina Benteng. Yang model begini, kalau dibenteng ini disebutnya peti topang atau peti belanda. Belanda. Iya, cuman hanya perbedaan ini bahannya lah yang membutuhkan ini perbedaan banyak mah. Kalau ini kan model begini, kita mesti bener-bener kayu besar lah, kayu gede bahannya. Tapi kalau yang ini, kita bisa ambil dari papan dulu. Di belahnya diambil papan. Tidak tergantung ketebarannya, maunya berapa senti kita mau gunainnya gitu. Selain perbedaan dari fisiknya, warna dari peti mati juga memiliki makna tersendiri. Berkaitan dengan kondisi orang tua atau leluhur dari orang yang akan dikebumikan. Peti juga warnanya beda nih. Kalau warnanya dia warna hitam, peti warna hitam, berarti yang meninggal ini pasti masih punya papa mama atau punya leluhur. Dan biasanya tidak dipantek, hanya diikat. Tapi kalau petinya sudah warna merah, itu berarti orang tuanya sudah tidak ada. Selama puluhan tahun menjalankan usaha peti mati, banyak hal-hal aneh yang dialami Ojin. Tapi ia tak terlalu mengambil pusing. Baginya, selalu ada penjelasan logis terhadap apa yang dirasakannya. Baginya, peti mati dan kematian bukan hal yang harus ditakuti. Ia bahkan merasa bersyukur, bisa membantu menyediakan peti mati berkualitas yang memberikannya rezeki. Memang adalah mitos-mitos begitu. Nah, cuman saya ini kan dari kecil lah usaha peti. Ya, turun-menurun dari kakek sama dari orang tua saya terus ke saya. Nah, itu mitos begitu. Katanya kan dulu kalau peti berbunyi, besok ada yang beli. Memang ada yang ini sudah ada sampai zaman sekarang juga masih mitos itu masih berlaku lah, masih ada yang menganggap gitu ya. Jika terjadi kecelakaan pada saat membuat peti mati, orang-orang sekitar langsung mengkaitkannya dengan ulah makhluk halus atau arwah penasaran. Berbeda dengan Ocin, menurutnya kecelakaan kerja bisa jadi karena kelalaian saja dan bisa dihindari. Bagaimana tidak, membuat peti mati dari kayu seberat satu ton tentu saja beresiko kecelakaan. Apalagi jika tidak menerapkan prosedur kerja yang aman. Namanya kita menggunakan bahan yang agak berat, kayu ini. Nah, ada keterakaan tangan kegencet apa itu mah, jangan dikaitkan dengan mitos-mitos yang ini enggak lah itu mah. Itu mah hanya sekedar keterakaan kerja ya disebutnya, keteradoran kita lah gitu. Kalau mitosnya, aduh peti ini nih enggak ada. Saya dari kecil, intinya usia saya sudah 50 lebih. Meski berusaha berlogika, tetap saja ada peristiwa-peristiwa aneh yang Ocin tak bisa menemukan jawabannya. Khususnya jika berurusan dengan kematian yang tidak wajar. Bagaimana tidak, ketika mengurus jenazahnya saat pelayanan kedukaan, selalu ada sesuatu yang janggal membuat bulu kuduk berdiri. Tidak semua yang meninggalnya secara wajar, ya kan. Yang disebut wajar itu ya meninggal sakit tua, apa. Tapi ada juga pelayanan kita yang meninggal itu karena disebut meninggal mati basah. Mati basah itu keterakaan, gantung diri, selesai acara pemakaman, apa. Nah, di malam-malamnya kadang-kadang mobil jenazah pun kadang-kadang yang bekas digunakan dia itu, ya malamnya agak ini juga sih. Kita ketak-ketirnya ya, aduh ada kosak-kosak, ini apa, ya mungkin ya itulah. Pengalaman aneh itu tak cuma dirasakan Ocin, tapi juga pada para pegawainya yang bertugas menjaga gudang peti mati. Gangguan yang dialami beragam, mulai dari suara-suara ketukan di dekat peti mati, sampai perasaan was-was, seakan ada sosok yang sedang mengawasi. Pernah saya sekali lagi iseng, tiduran begini, kayak ada merhatiin gitu ya kan. Seperti di tiang ini gitu, kayak orang-orang begini, dilihatin kagak ada, aneh lagi, lihatin kagak ada gitu. Paling suara-suara aja, ketuk-ketuk-ketuk, ketuk. Saya bilang jawab, walaikumsalam, gitu aja. Kalau masuk apa gitu, yaudah masing-masing aja yang ganggu gitu. Terlepas dari segala keanehan yang terjadi, bisnis pembuatan peti mati telah banyak memberikan pelajaran hidup bagi Ocin dan karyawannya. Tak melulu soal meningkatnya penjualan, tapi juga tentang bagaimana memberikan pelayanan terbaik, mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Sub indo by broth3rmax